Intro Seorang wartawan melapor ke Polres Batubara karena mendapat ancaman menggunakan senjata api oleh Oknum yang mengaku sebagai humas PT Waskita di salah satu warung kopi di Jalan Kopertis Indrapura, Batubara, Sumatera Utara Muhammad Murhim mengatakan pengancaman terjadi ketika dirinya membuat berita keluhan warga yang rumahnya retak dan jalan hancur akibat pembangunan jalan tol yang dikerjakan oleh PT Waskita Ini laporan pengancaman pengancaman dengan menunjukkan pistol ke saya gitu kan sambil mengatakan ini bukan urusan kalian, ini bukan urusan Waskita lagi kalian udah berhadapan sama Polda kemudian dia mau bawa saya ke kantor Waskita dia bilang, nanti kalau kau gak ikut ke kantor Waskita saya telpon kasar reskrim, suruh ngangkat kau itu terkait apa itu? makanya dia mau bawa kita ini terkait pemberitaan saya akan diminta tolong sama masyarakat untuk meliput di kegiatan desa separe-pare terkait pertanggung jawaban masyarakat desa kepada Waskita yang jalan yang rusak kemudian rumah mereka pun retak-retak jadi mereka minta pertanggung jawaban kepada pihak Waskita jadi atas pemberitaan itu ada pengancaman gitu? ada pengancaman kemudian intimidasi dari pihak-pihak Waskita termasuk humas yang mancan kecap? bagus di Joko Trionol jabatannya? jabatannya humas Waskita karya dari Batubara, Sumatera Utara Soleh Pelka, Tri Brata TV Salam Tri Brata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati